PULAU LOMBOK Pulau Lombok memiliki banyak sekali tempat wisata yang beragam, dari dunia bawah laut dan pantainya yang eksotis, hingga pegunungan dengan panorama yang menakjubkan. Dan juga, wisata budaya dan rohani yang telah kita kunjungi pada episode sebelumnya. Hari ini, kita akan memulai perjalanan dari sebuah desa di kaki gunung Rinjani, dengan menempuh perjalanan 1,5 hingga 2 jam dari kota Mataram. Kita bisa menikmati suasana pegunungan asri dan indah dengan panorama yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anwar, di program Traveler. Kali ini, kita berada di Desa Sembalun, Kebupaten Lombok Timur. Dari sini, kita akan menuju ke Bukit Nangi. Dari sana, kita akan melihat view pemandangan yang ada di Desa Sembalun ini. Dari sini, untuk meningkat waktu ke Bukit Nangi, kita akan menggunakan ojek. Wahai, wahai Indonesia, jayalah Indonesia. Wahai, wahai Indonesia, jayalah Indonesia. Alhamdulillah. Pemirsa MTA, kita sudah sampai di pos Sabtu, kita akan menuju ke Bukit Nangi. Tapi tadi saya sempat ngobrol sama Bajang Hadi, sepertinya kita butuh teman. Dan beliau siap menemani kita ke puncak Bukit Nangi. Yuk. Wahai, wahai Indonesia. Bukit Nangi mempunyai ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya, lebih cocok disebut gunung dengan ketinggiannya. Karena bukit ini terletak di sekitar Gunung Rinjani yang menjulang lebih tinggi, sehingga masyarakat Lombok menyebutnya sebagai bukit. Banyak ya, hari-hari libur gitu ya. Hari Sabtu itu banyak jalan naik sini. Jadi gempa itu cukup besar ya kemarin ya. Meskipun Bukit Nangi sudah mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara, namun akses jalan menuju ke atas bukit masih relatif sulit dan minim sekali fasilitasnya. Beberapa kali, kita akan melewati kebun dan lahan milik penduduk Sembalun. Jalanan yang kita tempuh adalah jalan yang memang dibuka oleh penduduk untuk aktivitas ke atas bukit. Sehingga, untuk pendaki pemula akan lebih lama waktu pendakian untuk mencapai puncak bukit. Wahai, wahai Indonesia, jayalah Indonesia. Setelah tadi kita melewati perkebunan warga di sekitar sini, sekarang kita sudah memasuki kawasan hutan di bukit Nangi ini. Sebelum kita lanjut, kita istirahat dulu. Capek. Jadi kita istirahat dulu dia. Iya. Iya. Perkiraan durasi perjalanan untuk yang terbiasa melakukan pendakian sekitar 2 jam, tetapi rata-rata 3 sampai 4 jam. Meskipun termasuk dalam soft tracking untuk pendakian ke bukit Nangi, karena ketinggian dan minimnya fasilitas kita harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Pemirsa MTA, sekarang ini kita sudah berada di kawasan Sapana, bukit Nangi. Di belakang saya ini ada air terjun. Wah, lumayan indah. Yuk Pak Haji, kita lanjutin perjalanan ya. Ayo. Tidak mudah memang untuk mencapai bukit ini. Jalan berliku dan terjal tersaji di sini. Tidak kalah dengan pendakian ke Gunung Rinjani. Bahkan, banyak juga yang beranggapan jalan menuju bukit Nangi lebih sulit daripada pendakian ke Gunung Rinjani. Ternyata warga Sembalon ini ternak hatinya di atas bukit. Makan saja, siap, 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 garam, 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 garam. Makannya apa itu, untuk apa? Garam ini. Garam? Iya. Wah. Jadi ikatnya ini saja, garam. Bumpan. Bumpan. Pemirsa MTA, kita sudah jalan ini hampir satu setengah jam. Dan kita sudah setengah dari perjalanan kita ini menuju bukit Rangi. Kayaknya tapi kita butuh istirahat banget, capek. Kita istirahat. Iya. Kita lanjut, gimana? Ayo, dah. Boleh. Yuk. Pemirsa MTA, dari sini kita sudah bisa menikmati kehindahan desa Sembalon dengan sawah-sawah yang berwarna-warni. Wahai, wahai Indonesia, jayalah Indonesia. Berbeda dengan pendakian ke bukit-bukit rendah, pendakian ke bukit Nanggi membutuhkan stamina ekstra dan persiapan yang baik. Itulah sebabnya, pendaki bukit ini tidak sebanyak bukit-bukit di sekitarnya. Sudah berapa persen perjalanan kita ini? Sudah mencapai 75 persen. 75 persen? Iya. Sekarang ini perjalanan kita sudah 75 persen dan cuaca sudah mulai berkabut. Padahal sekarang ini jam 12 siang. Dingin banget. Kabut yang terlihat menutupi bukit Nanggi tidak menyurutkan niat kami untuk tetap mencapai puncak bukit. MTA Traveler berharap semoga begitu sampai ke puncak, kabut sudah turun. Dan kita bisa menikmati panorama yang indah dari sana. Wahai, wahai Indonesia Jaya lah Indonesia Wahai, wahai Indonesia Jaya lah Indonesia Medan terjal dan berbatuan khas perbukitan masih tetap menemani perjalanan menuju puncak bukit. Nyaris tidak terlihat apapun di bawah sana, karena tertutup kabut yang sangat tebal sekali. Alhamdulillah, pemirsa MTA. Kita sudah berada di puncak bukit Nanggi. Pira ketinggiannya, 2300 MDPL. 2300 MDPL. Sebenarnya, dari puncak bukit Nanggi ini kita bisa menikmati pemandangan desa Sembalun dengan hamparan sawah-sawahnya yang warna-warni tadi. Selain itu juga, kita bisa melihat view Gunung Renjani dari puncak ini. Tapi berhubung cuaca ini kurang mendukung, kita tidak bisa melihat view Gunung Renjani dari sini. Tapi tidak apa-apa, ini kita anggap sebagai pengalaman, lain kali kita coba lagi ke sini. Wahai, wahai Indonesia, jayalah Indonesia. Wahai, wahai Indonesia, jayalah Indonesia. Pada muda hulu, terdapat banyak mata yang tulus dan mencucurkan air mata. Pada muda hulu, terdapat banyak mata yang tulus dan mencucurkan air mata. Sepertinya, ini cuacanya makin memburuk dan kita harus turun sekarang. Dari sini, kita akan ke destinasi wisata selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di MTA Tarefler. Wahai, wahai Indonesia, jayalah Indonesia. Wahai, wahai Indonesia, jayalah Indonesia. Pada muda hulu, terdapat banyak mata yang tulus dan mencucurkan air mata. Sahabat Tarefler, kali ini kita berada di Pantai Kuta, Mandalika, Lombok. Di dekat-dekat sini ada banyak pantai yang tidak kalah menariknya. Ada Pantai Maun, ada Pantai Tanjung An, ada Bukit juga, ada Bukit Merisi, ada Pantai Semeti juga. Dan yang menariknya lagi, di sini akan diadakan sirkuit MotoGP, yang di mana nanti akan diresmikan pada tahun 2021. Sekarang, kita akan menikmati keindahan Pantai Kuta terlebih dahulu. Mari ikut saya. Wahai, wahai Indonesia, jayalah Indonesia, wahai Indonesia. Pantai Kuta ini terkenal juga dengan pantai yang berbukit. Selain itu juga, pasir-pasirnya ini kita sebut sandpaper. Ini pasir-pasirnya ini, bulir pasirnya cukup besar seperti biji merica. Selain itu juga, di Pantai Kuta ini ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, seperti para layang, sepedahan, atau sewa perahu keliling pantai-pantai yang ada di sini, bisa juga itu dilakukan. Dengan suasana alam asli yang belum terlalu banyak terjama, wilayah wisata di sini sangat kaya dan beragam. Mulai dari pantai-pantai dengan hamparan pesisir pantai yang luas dan bukit-bukit yang ada di sekelilingnya. Pantai di Pulau Lombok lebih indah dan beragam dari pantai yang ada di Bali, dengan jarak antara keduanya yang tidak terlalu berjauhan. Membuat kawasan wisata, dengan beberapa pantai yang indah di sebelah selatan Pulau Lombok ini, sejak lama menjadi surga tersembunyi para wisatawan, dan terutama bagi para peselancar mancanegara. Istimewanya di sini, dengan daya tarik pantai-pantai berpadu dengan latar belakang bukit-bukit hijau, yang membentengi setiap pantai tadi, sejenak kita bisa merenung dan menikmati kehindahan sang maha pencipta. Kita bisa menghirup khasnya udara pantai, yang ketika MTA Traveler berada, tidak terlalu panas dan cukup sejuk. Saat ini kita berada di Pantai Tandungan, dan kita akan sewa kapal untuk melihat beberapa destinasi yang ada di sekitar sini. Wahai, wahai Indonesia, jayalah Indonesia, wahai Indonesia, wahai Indonesia, jayalah Indonesia. Dari sini kita akan ke Gua Kalilawar, perjalanan sekitar kurang lebih 10 menit, kita menuju ke Gua Kalilawar. Nah, di sini foto keren. Untuk mencapai Gua ini, kita harus turun dari perahu yang ditambatkan di batu tebing. Apabila cuaca tidak mendukung, sebaiknya kita menghindari tempat ini. Kali ini, MTA Traveler beruntung dan bisa melihat Gua Kalilawar dari dekat. Saat ini kita berada di Pantai Gua Kalilawar. Wahai, wahai Indonesia, jayalah Indonesia. Wahai, wahai Indonesia, jayalah Indonesia. Pada muda hulu, terdapat banyak mata yang tulus dan mencucurkan air mata. Yaitu mereka yang memperoleh manfaat dari Rahmat Ali. Oke, sahabat Traveler, dari sini kita akan menuju ke destinasi selanjutnya. Ayo ikut saya. Icon satu lagi parwisata di Lombok Tengah, batu payung. Karena gempa kemarin, jadi batunya retak sehingga jatuh. Nah, sekarang saat ini kita akan ke Bukit Meresi. Kita akan trekking sekitar 10 sampai 20 menit. Dan kalau beruntung, kita akan menikmati sunset di puncak Bukit Meresi ini. Untuk mencapai Bukit Meresi cukuplah mudah. Dan, masih dalam kawasan Pantai Tajung Aan, Bukit ini memang minim fasilitas. Tetapi, inilah keistimewaan Bukit Meresi. Di sini, disajikan panorama alam. Hamparan bukit hijau dengan pantai dan lautan yang jernih di sekelilingnya. Meskipun cukup mudah dan terjangkau, apabila ke Bukit Meresi, kita sebaiknya membawa pembekalan yang cukup. Perjalanan di Bukit Meresi sangat menyenangkan. Pada waktu tertentu, kita bisa menemui para gembala kerbau di sini. Hambaran rumput yang luas di Bukit Meresi memang cocok untuk melepas kerbau di sini. Dari Bukit Meresi, kita bisa menyaksikan dua momen spesial. Yaitu, saat matahari terbit dan tenggelam. MTA Traveler berada pada sore hari, dengan cuaca yang cukup sejuk dan tidak panas. Di sini, kita bisa melepas pandangan ke pantai dan kelautan lepas dari atas bukit. Air laut yang jernih membuat kita juga bisa melihat turun Bukarang yang ada di bawahnya. Karena keterbatasan waktu, sepertinya ini adalah destinasi terakhir untuk episode kita kali ini. Saya Anwar dan kru MTA yang bertugas. Pemituan berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.